Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Yanto Scraft Di video kali ini kita akan melanjutkan membentuk bonsai kelapa teman-teman Kita akan melakukan penyayatan pada pelepah tunas yang paling bawah Ini bertujuan untuk membuka pelepah baru yang akan tumbuh teman-teman Jika tidak melakukan penyayatan atau pembukaan pelepah Maka daun yang akan tumbuh akan tinggi dan lurus ke atas Dan bonsai kelapa kita tidak kerdil, tidak indah Nah agar bonsai kelapa daunnya kerdil dan membuka Kita harus melakukan penyayatan pada pelepah-pelepah yang menutup Terbukanya tunas atau pelepah baru yang akan keluar teman-teman Ayo ikuti teman-teman bagaimana proses penyayatannya Maka kita perlu menyayat pelepah yang paling bawah teman-teman Agar pelepah-pelepah baru yang tumbuh atau daun akan mengembang Dan daun akan kerdil Lakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan Agar tunas tidak patah dari tempurungnya teman-teman Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton